Pemirsa, Jakarta sebagai pusat pemerintahan serta perekonomian negara tentunya punya sejumlah gedung bertingkat. Ya, gedung pencakar langit itu pastinya dilengkapi dengan sejumlah alat keamanan. Salah satunya adalah alat anti kebakaran. Seperti apa alat kebakaran itu berikut rangkumannya untuk Anda. Kebakaran yang terjadi di Wismakos, Goro, Jakarta semalam disinyalir karena rusaknya peralatan pemadam api yang berada di lantai 16. Meski sudah dibantah oleh pengelola gedung, namun nyatanya lantai 16 itu menjadi awal dari kebaran api yang melumat 4 lantai di atasnya. Sudah semestinya, gedung bertingkat itu tidak dirancang sembarangan. Sebuah gedung tidaknya dilengkapi dengan alat keselamatan, terutama alat keselamatan dari kebakaran, untuk menghindari jatuhnya korban serta kerugian bagi semua pihak. Dalam perkembangan, alat anti kebakaran tersebut terdiri dari beberapa jenis. Di antaranya adalah alat detektor asap, serta alat penyemprot air atau fire sprinkler. Di sejumlah gedung bertingkat, detektor kebakaran digunakan untuk mendeteksi secara awal terjadinya kebakaran. Dengan terdeteksinya kebakaran, maka upaya pemadaman dapat segera dilakukan hingga dapat meminimalisasi kerugian. Detektor kebakaran berfungsi seperti layaknya hidung pada manusia. Alat ini dapat merasakan asap hingga peningkatan suhu dari kobaran api di dalam gedung. Saat mengetahui adanya asap hingga api, maka detektor kebakaran langsung mengeluarkan sirine tanda bahaya. Di sejumlah negara maju, detektor kebakaran tak hanya mengeluarkan suara melengking, Namun alat anti kebakaran ini pun mengirimkan sinyal ke gedung pemadam kebakaran serta kantor polisi terdekat. Sehingga upaya pemadaman dapat langsung berjalan. Biasanya oleh para pengguna detektor kebakaran, alat tersebut dihubungkan dengan fire sprinkler atau alat penyemprot air. Fire sprinkler sendiri terdiri dari bola kaca dengan semacam cairan dalam termometer yang peka akan suhu panas. Selain itu, sprinkler juga memiliki bagian berbentuk logam yang berfungsi sebagai penahan tekanan dari pipa air. Saat suhu di dalam gedung meningkat hingga mencapai 40 derajat celcius, maka cairan akan bergolak dan membuat bola kaca itu pecah, dan logam penyempat air lepas sehingga membuat air dari pipa langsung keluar membasahi sekeliling lingkungan. Butuh perawatan maksimal bagi kedua alat ini, karena bila tidak diperhatikan, maka fungsinya akan menjadi nihil dan gedung tetap saja terbakar.